Teror balon berisi kotoran dari Korea Utara ke Korea Selatan terus berbuntut panjang. Lantaran dinilai meresahkan, Korea Selatan berencana menangguhkan perjanjian militer bersama Korut yang ditandatangani 2018 lalu. Hal itu diumumkan oleh Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pada 3 Juni 2024. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan akan mengajukan rencana penangguhan keseluruhan perjanjian militer untuk disetujui oleh Kabinet pada pertemuan Selasa 4 Juni 2024. Sebelumnya Korea Selatan sudah memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap Korea Utara atas teror balon berisi sampah tersebut. Sedangkan dengan penangguhan perjanjian tersebut, maka situasi ini akan membuka jalan bagi Korea Selatan untuk melakukan pelatihan di dekat perbatasan militer. Dengan penangguhan itu, Korsel juga bisa mengambil tindakan lainnya dengan segera sebagai tanggapan atas provokasi Korea Utara. Fakta itu sebelumnya ditandatangani kedua belah pihak pada 2018 untuk meredakan ketegangan. Namun, tahun lalu Korea Utara telah lebih dulu menyatakan tidak mau lagi terikat dengan fakta tersebut. Sejak saat itu, Korut pun mengerahkan pasukan dan senjata di pos-pos penjagaan di dekat perbatasan militer. Belakangan ini, Korea Utara meluncurkan ratusan balon yang terbawa angin melintasi perbatasan dan menjatuhkan sampah di berbagai wilayah Korea Selatan. Mereka mengeklaim balon-balon tersebut sebagai bentuk balasan atas kampanye propaganda yang dilakukan oleh para pembelot, korut, dan aktivis di Korea Selatan. Mereka menuding para pembelot dan aktivis itu memulai aksi lebih dulu dengan mengirimkan balon-balon berisi selebaran anti-Pyongyang. Balon-balon yang dikirim ke Korut itu diklaim juga berisi makanan, obat-obatan, serta USB berisi musik dan drama Korea. Terima kasih telah menonton!